Baik jamaah nih, mudah-mudahan siapin catatannya ya, karena ini dosa-dosa ini kadang kita sering lalai nih, tapi bisa membinasakan kita, apalagi terutama wanita. Nah sekarang selanjutnya saya mau ke Ustaz Syam nih, Afan, Ustaz. Siap, apa tuh? Nah tadi kan Habib sudah menjelaskan tentang perawatan-perawatan kecantikan yang dilarang oleh Islam. Baik. Selanjutnya sekarang saya ada pertanyaan nih, Ustaz. Apa aja nih sekarang nih yang bisa membawa wanita ke dalam dosa besar bisa membinasakan itu katanya dalam hal berpakaian. Nah ini katanya... Kalau tadi perawatan, kecantikan, kalau sekarang pakaiannya. Pakaiannya. Nah ini kan wanita ini sekarang ada namanya fashion, ada namanya banyak lah model-model baju zaman sekarang ya. Kadang juga ada yang mirip-mirip sama pria. Nah ini benar juga termasuk dosa besar nih kalau misalnya dalam hal berpakaian salah. Mohon penjelasannya Ustaz Syam. Baik. 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 Maka subhanallah dikatakan tadi oleh Habib perawatannya. Maka perawatannya harus mengetahui mana yang halal, mana yang haram. Kemudian di segmen sebelumnya kita membahas sedikit tentang aurat. Kemudian kita membahas juga tentang izin. Kita membahas juga tentang bagaimana kita menjaga diri kita. Maka selanjutnya adalah bukan hanya dalam hal perawatan wajah namun ternyata an Abi Hurairah radiyallahu anhu kala. Abi Hurairah radiyallahu anhu berkata bahwasannya la'ana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melaknat siapa itu? Ar-rajula yalbasu li besatal mar'ah. Seorang laki-laki yang berpakaian dengan pakaian wanita. Al-mar'ata talbasu li besatal rajul. Dan juga seorang perempuan yang berpakaian dengan pakaian pria. Kemudian di hadis yang lain disebutkan juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sangat membenci atau melaknat daripada orang-orang yang menyerupai. Artinya laki-laki yang menyerupai wanita dan wanita yang menyerupai daripada pakaian laki-laki. Dalam rinciannya tidak disebutkan apanya gitu. Tapi didukung dengan pendapat-pendapat bahwasannya ternyata yang disebutkan adalah pakaiannya, kemudian gayanya, kemudian bagaimana dia melakukannya, kemudian apapun yang terjadi di negeri tersebut. Karena ternyata kalau kita bicara pakaian laki-laki dan wanita, hanya sedikit yang dikhususkan untuk laki-laki dan dikhususkan untuk perempuan. Misalnya dikhususkan bagi laki-laki peci, maka tidak boleh seorang wanita memakai peci dengan tujuan menipu orang bahwa dia adalah laki-laki. Sama, dikhususkan nikob, cadar untuk perempuan, maka sekarang laki-laki jangan keluar rumah, kenapa pakai cadar? Ganti masker usah, tidak boleh gitu. Karena dia mengganti masker, tidak boleh. Karena itu adalah dikhususkan bagi seorang wanita. Begitu pula bukan hanya oleh adat kebiasaan, tapi juga adat syari. Misalnya seorang wanita itu dikhususkan pakaiannya lebih panjang gitu ya, menutupi mata kaki, sampai bahkan menjulurkan kainnya, sampai bahkan menyapu tanah pun itu tidak apa-apa. Tapi laki-laki sebaliknya di atas daripada mata kakinya. Maka kalau ini sudah termasuk daripada tashabuh, kalau menyerupai maka ini yang dilaknat oleh baginda Nabi SAW. Intinya ada juga pakaian yang biasa dipakai laki-laki, biasa juga dipakai oleh perempuan. Misalnya dipakainya apa? Baju misalnya, atau blazer, ada blazer model laki-laki, ada blazer model perempuan. Kemudian pakaian misalnya jeans, celana jeans itu tidak dilarang teman-teman. Jadi teman-teman ini jangan salah paham, perempuan tidak boleh pakai celana, tidak seperti itu. Tapi beda celana laki-laki, beda celana perempuan. Intinya kan aturannya tidak transparan, tidak ketat, tidak membentuk lakukan tubuhnya. Cuman susah untuk menghindari tidak terbentuk lakukan tubuh jika wanita pakai celana. Susah, akan terlihat daripada lakukan pahanya, akan terlihat daripada lakukan lututnya. Intinya tidak boleh menyerupai daripada gayanya, kemudian daripada pakaiannya. Betul, Masya Allah. Nah yang penting kita tahu syarat-syaratnya dulu ya. Tidak boleh terlihat lekukannya, tidak boleh transparan. Nah makanya kita cari bahan-bahan yang lebih aman ya. Masya Allah, luar biasa. Yang perlu digarisbawahi, menyerupainya itu sampai orang-orang mengira dia adalah laki-laki. Nah itu dia. Atau orang mengira dia adalah perempuan padahal dia laki-laki. Misalnya rambutnya ini keren halus banget, panjang gitu. Laki-laki juga ya hati-hati kalau sudah terlalu panjang. Coba dipikir-pikir saya dari jauh dikiranya cewek apa cowok gitu. Nah ini penting nih. Terima kasih.